Gunung Arjuno adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur dengan ketinggian 3.309 meter di atas permukaan laut. Gunung Arjuno secara administratif terletak di perbatasan kota batu dan di apit dua kabupaten yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan. Gunung Arjuno menjadi gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Gunung Arjuno ini menyuguhkan pemandangan yang cantik namun juga menyimpan sederet misteri di kalangan para pendaki. Gunung ini memiliki sembilan titik jalur pendakian yaitu jalur Tretes, Purwosari, Lawang, Batu, Kaliandra, Sumber Gondo, Karangploso, Sumber Awan, dan yang terakhir jalur Pura. Di balik keindahan gunung dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut ini, banyak sekali kisah mistis terselubung di dalamnya. Mulai dari misteri pasar setan dan lokasi alas Lali Jiwo. Sering sekali pendaki yang hilang ketika sudah memasuki lokasi alas Lali Jiwo ini. Selain itu, gunung ini juga menjadi saksi tragedi satu pendaki asal Surabaya yang meninggal di Gunung Arjuno akibat tersambar petir. Dan tersesatnya pendaki asal Pandaan Jawa Timur selama 4 hari. Seorang pemuda dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Arjuna jalur Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Diduga kuat korban tersesat dalam kondisi cuaca ekstrim kabut dan hujan. Dan di episode kali ini, kami mendatangkan dua orang pendaki yang berasal dari Jakarta Barat. Yang katanya, ia mengalami kejadian di luar nalarnya saat mendaki ke Gunung Arjuna pada tahun 2016. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo, Bang Bajos. Halo, Bang Indra. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Gila, udah lama banget nih kita nggak bertemu ya. Iya, bener, Bang. Sekian bulan, sekian abad kali, Bang, ya. Waduh, kayak jaman-jaman kerajaan. Waduh, bener, ya. Bener, bener, bener. Nah, teman-teman, Bang Bajos ini adalah salah satu teman rekan pendaki dari Bang Badru, ya. Iya, bener, Bang. Dan Bang Bajos ini akan menceritakan pengalaman pendakiannya di Gunung Arjuna waktu itu pendakian bersama Bang Badru, nih. Dan disitu dia mengalami kejadian yang sangat gokil banget sih. Karena di luar nalar kita semua nih yang mungkin nanti lu bakal simak ceritanya, wah pasti lu merinding banget lah, ya kan. Mungkin gua seberapa waktu lagi ya, dan lu udah penasaran sama ceritanya kayak gimana. Dan nanti Bang Badru juga akan menjelaskan secara detail mengalami kejadian apa aja waktu di Gunung Arjuna tahun 2016. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Bersambung Arjuna Oke nih, di segmen eksklusif ini Kita bakal menayangkan dari beberapa cerita Pendaki Gunung ya, yang pastinya tetap Dalam dunia horror, dan cerita Bang Bojos ini menurut gue nih, sangat gila Banget, dan pada saat itu Lu mengalami kejadian yang mungkin di luar batas Nalar kita semua ya Bang ya, oke nih Bang Mungkin lu bisa ceritakan gak sih Bang, dari awal Sampai akhirnya Lu disini nih, untuk menceritakan pengalaman Lu seperti apa, dan kayak gimana Dan pada saat itu juga lu Medaki bareng Bang Badru Nah itu posisi cuma berdua dong Bang Dan Bang Badru ini nanti bakal Menceritakan juga nih Bang disini ya Dan ini gokil banget sih pokoknya ceritanya Oke nih, Bang Bojos Langsung aja lah, kita ceritakan Oke, jadi gini Bang Waktu di tahun 2016 Itu bulan Mei Bang ya Gue diajak Main tuh rumah Bang Badru Taking lah disitu Bang Taking disitu Awalnya Taking Gue ngeliatin Bang Badru Bang, ini mau kemana Bang? Gue mau ke Arjuno Joss Gimana, lu mau ikut gak? Dibilang gitu Ah, gak Bang, gue belum ada persiapan Dibilang gitu kan Bang Nah, ngobrol-ngobrol Setelah itu Udah sih, lu ngapain lu Mikirin hal lain-lain Udah, masalah tenda Logistik Terus yang lain-lain Udah aman semua Tenda sama ini udah aman semua tuh ya? Tenda sama logistik dan yang lainnya udah aman semua Bang Udah cepetan lu packing nih Bang Gue anterin lu balik Oke, dianterin lah Bang Balik Bang Gue sama Bang Badru Dan minggu rumah gue packing lu tuh Bang Apa aja tuh, gue masuk-masukin Setelah itu Gue ke Alva nih Bang Untuk mesen tiket Ya Karena kan sebelumnya Bang Badru udah mesen tiket Oh, jadi lu telat nih ya He-e Oke Karena gue dadakan Bang ya He-e Karena dadakan udah Setelah itu mesen tiket Nah, kerumah Bang Badru lagi nih Bang Itu jam Kalau gak salah sih itu di jam 3 pagi Jam 3 pagi? He-e Jam 3 pagi Tidur lah di rumah Bang Badru Nah Itu bangun Pagi tuh Bang Gue mandilah sarapan lah segala macem ya Disitu ya Nah, dari situ udah tuh Kita ke Stasiun Senen Hmm Satu di Stasiun Senen Nah Karena berhubung keretanya beda Bang ya Gue kan Bang Badru kan matang aja Oke He-e Gue di Ayabaya Nah, pas setelah itu Di jamnya itu beda Bang Beda juga Oke Gue di jam 11 siang Bang Badru di jam 3 sore Hmm Lumayan cukup jauh tuh ya Iya, bener Bang Itu jauh banget jaraknya Bang Iya Lanjut cerita Naiklah gue kereta Bang Di jam 11 siang Naik kereta Gue DM DMan sama Badru Bang, gimana? Di mana nih? Gue lagi di base camp ini Joss Ntar kita ketemuan aja di Malang Gitu Oke, siap Setelah itu Gue tidur lah di kereta Bang Kereta gue tidur Nampel lah Malang itu Sekitar jam Kurang lebih Bang Ya itu jam 3 subuh Jam 3 subuh nyampe Masih berkabaran sama Bang Badru kan Bang Badru masih belum tidur Lo udah nyampe Joss Udah Bang Kita udah nyampe nih di Malang Gitu kan Malang Malang Ya udah Lo tunggu aja situ Ntar pagi lo lanjut ya Ke Terminal Aljosari Oke siap Bang Nanti kita ketemuan di Terminal Aljosari aja Buat patokan tuh Bang Wadah saat itu Setelah itu Nyampe lah ini Bang Bang Badru Itu kalau gak salah di jam 8 pagi Jam 8 pagi Aku ketemu Bang Badru Baru itu ngobrol-ngobrol biasa lah Bang Jadi mungkin lebih tepatnya Berkencang kerama lah Ini gimana nih selanjutnya nih Gitu kan Bang ya Gimana nih selanjutnya Oke Bang Kita kemana lagi nih rutenya Setelah itu Yaudah ya Dari situ kita ke Terminal Pandaan Joss Itu jaraknya dari Terminal Aljosari ke Pandaan Itu lumayan Sekitar 1 jam Bang Iya Sekitar 1 jam Nyampe lah di Terminal Pandaan nih Bang Itu kalau gak salah Di jam 11 siang Nah itu Jarak dari Terminal Pandaan Sampai Basecamp Itu sekitar 2 jam Akhirnya jam 12 Lewat berangkat Nyampe lah Bang Basecamp tuh Di jam 2 Siang Siang Di jam 2 siang Kita prepare dulu dah tuh Bang Dari situ Kita mandi-mandi dulu Karena belum mandi Bang Kita Dari malam Iya dari malam belum mandi Makan tapi udah ya Makan udah Kalau makan aman Kalau turut masih aman Bang Nah setelah dari situ Kita prepare Yaitu Kita jalan lah Bang Di jam Setengah 4 Setengah 4 sore Kita jalan lah Bang Nah itu masih belum terjadi Apa-apa Bang ya Karena kondisi masih siang Jalan Pasnya setengah jam Kita jalan Tuhan mendung Bang Tiba-tiba tuh Tiba-tiba mendung Tiba-tiba mendung Masih tetep jalan Gue konfirmasi ke Bang Badru Bang Gimana nih Mau kondisi kita Udah mau hujan Udah gapapa lanjut aja Dia bilang Dia kata Bang Badru gitu kan Oke Bang kita jalan Lanjut jalan Lanjut jalan Pas banget Jempat Bang Itu kebetulan Disana itu Ada warung Sebelum pintu rimba Bang ya Nah iya Sebelum pintu rimba itu ada warung Akhirnya pas hujan besar Kita ngeduh dulu Bang Disitu Bang Ngeduh disitu Sekarang ngobrol Ngopi-ngopi Joss ini gimana Bang Badru nanya kan Bang Ke saya Joss ini gimana Mau lanjut jalan atau Kita tetep stay disini Wah Bang ini kita udah keburu sore Bang Ini aja udah jam 4 Ini aja udah jam 4 Akhirnya udah kita Nunggu satu jam ya Sampai jam 5 Kalau emang ini gak redah juga Kita tetep Terabas nih Hujan Karena itu pada saat itu Hujan lebat banget Bang Dan awet ya Itu awet banget Bang Itu hujan Awet banget kan Setelah itu Udah ketemulah jam 5 nih Bang Oh ya itu Disitu Itu pendakian Cuman Dua rombongan doang Bang Kebetulan Rombongan lu sama Sama orang lain Nah orang lain itu Lebih mil stay Karena dia Mungkin ya Karena hujan besar Bang Ya lebat ya Saat itu Nah setelah itu Mutusin buat jalan Bang Badru pakai jas hujan Terus Kita rapi-rapi lagi Memang itu hujan Emang bener-bener Deros banget Bang Itu kabut bener-bener Misalnya kita juga Kayak jarak pandang tuh Apa sih Berkurang Berkurang Iya bener Karena mungkin Kalau kita gambarin itu Jarak pandang kita Sekitar 5 sampai 7 meter Wah lumayan pekat juga Berarti Pada saat itu Bang ya Pada saat itu Lanjutlah kita jalan Bang Di jam 5 Sore Kita jalan Ketumulah Bang Ya Setengah 6 kita jalan Tetep jalan terus Masih hujan tuh Bang Masih hujan Pas di maghrib Bang Pas di maghrib Bang Bang Badru bilang Jos Kita jalan cepetan ya Kenapa Bang Udah kita jalan cepetan Oke siap Bang Nah itu pada saat itu Masih belum ngerti Bang Maksudnya Bang Badru gimana kok Jalan cepet Sedangkan ini lagi hujan deras Bang Terus itu udah Oh yaudah Bang Jalan lah kita Jalan Nah itu Pas banget di depan Bang Itu ngeliat perempuan Bang Perempuan Perempuan Pake baju putih Cuma tingginya itu gak normal Tapi dia mau ada belakang Itu pas ngelewatin pos rimba Bang Terus setelah gue ngelewatin pos rimba Itu pas maghrib Nah pas itu udah tuh gue diem aja Jalan tetep jalan Gak jauh dari situ Bang Ketemu lagi nenek-nenek Setelah ketemu nenek-nenek Udah Maksudnya kita juga Bukannya gimana Bang ya Kita istilahnya yaudahlah Kita juga disini cuma mau Bertamu Iya bertamu Dan nikmati nalan gitu Bang ya Pada saat itu ya Setelah itu oke Kita diem lagi Selang berat 15 menit lah kita jalan lagi Itu ketemu kucing Bang Kucing? Kucing putih? Kucing? Iya Posisi hujan Itu kucing putih Joss Mau tetep jalan apa gimana? Ketemang banget dulu Iya Bang kita tetep jalan aja Oke kita jalan ya Nah selang dari situ Ketemu kucing putih itu Jalan Bang kita tetep jalan terus Pas banget itu Ajan Isha Ketemu ajan Isha Joss mungkin Sekitar setengah jam lagi Kita akan drink Bang Badru gitu Kita kan dari 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 siang Belum makan apa-apa nih Kita putusin untuk makan dulu Bang Gelar tenda Eh gelar tenda Maaf Gelar Flashit Nah tapi di perjalanan itu Bang Itu gue ketemu Sama tenda Itu posisinya Bang ya Posisinya itu kan jalur begini nih Nah itu udah ada di pinggir Pas di belokan itu Iya di belokan itu Pas gue jalan lewatin Gue sambil bilang Bang misi ya Bang Numpang lewat Itu gak dinyautin Bang Itu gak dinyautin Pas gue lewatin itu tenda Bang Pas gue ngenoleh ke belakang Sama Bang Badru berdua Itu gak ada Bang tenda Gue sapa Gak ada jawabannya Cuma itu yang bener-bener jelas tenda Ada lampunya soal Bang Cuma anehnya itu di pinggiran Itu Itu kalau gak salah ya Kalau gue liat itu Itu bawahnya sebenernya kayak Agak jurang gitu sih Iya Agak jurang kayak gitu Bang Nah udah tuh Dari situ juga udah Pirasat udah Bang Gimana nih Udah tetep kita lanjut Jalan aja Joss Udah yang penting kita Bismillah aja kan Bismillah aja Oke setelah itu Kita jalan lagi tuh Bang Itu sebenernya Bang Gangguan tuh dari pas abis maghrib Sampai Jam 10 sampai pos 2 Itu selama penjalan itu ada terus Enggak berhenti-berhenti tuh Enggak berhenti-berhenti Bang Pas jam 8 Akhirnya jam 8 lah Bang Gue diri in play sheet segala macem Bang Badru Ngikut play sheet sebelah Sebelah sini lah Bang ya jatuhnya Gue ngikut sebelah sini Joss Gue ngikut yang sebelah lu aja deh Emang kenapa Bang? Ya Udah gue ngikut sebelah lu aja Ya oke oke sejak Bang Kita gantian ngikut ya Ngikut gantian Pas banget lagi ngikut Bang Badru nyebut Astaghfirullahaladzim Kata kita Kenapa Bang? Enggak Joss Udah udah Kita buru-buru aja Makannya yuk Buru-buru aja Nah pas udah kita buru-buru Bang Bang Packing buru-buru Rapihin Udah cepetan Ayo kita jalan lagi Setelah dari situ Itu kita tanya Emang kenapa sih Bang? Lu tau gak Itu di atas tuh pocong Lagi ngeliatin kita Liatas pohon pas lu stay Iya di atas Bang Jadi ini pohon nih Iya Ya banyak rindang lah Bang ya Itu di atas dia lagi diem Lagi ngeliatin kita Dan gue gak ngerti ya Bentuk mukanya gue gak ngerti Karena emang posisi itu Karena hujan Emang keliatannya juga Samar-samar Bang Akhirnya sama-samar pada saat itu Udah jalan lagi Jalan Sudah ayo kita jalan Jalan-jalan Jalan itu jam 9 tuh Bang Itu mau dikit lagi Nyampe pos 2 Sembilan jalan Terus Pas di jam setengah 10 Itu gak jauh Itu ada tanjakan Bang Tanjakan tinggal satu kali lagi Gue ngeliat Dua orang pendaki Dua orang pendaki? Dua orang pendaki Gue pikir mah Itu kayak pendaki biasa aja Tidak ada lah Bang Betul Gorbang mau kemana? Diem aja Bang Enggak ada namanya sautan Atau gimana Karena nama kita Sambap pendaki kan Kita saling sapa kan Bang ya Itu udah enggak Enggak inian Bang Enggak nyautin sama sekali Tapi papasan tuh Posisi dia di depan Posisi dia di depan Pas kebetulan itu Jadi gue ketemu disini Bang Nah gue ketemu dia disini Nah itu posisi belok begini Nah itu langsung tanjakan Gue ketemu disini Nah pas gue mau kebelokan itu Bang Yang perindahan nih Bang niatnya Itu enggak ada Bang Enggak ada Bang Itu dua orang ya Pendaki itu enggak ada Pas lu liat kanan kiri Bener-bener enggak ada orang? Enggak ada Bang Itu posisi Bang ya Selama pendaki itu Enggak pernah ketemu orang sama sekali Dan yang tadi lu bilang Cuma dua rombongan doang itu ya? Cuma dua rombong Itu pun masih di bawah Itu masih di bawah Bang Nah pas ada situ Ngobrol kan Abang Bang Tadi siapa? Udah biarin aja Udah biarin aja Apa? Kata Bang Badu Udah biarin aja Joss Kita masing-masing aja Kita masing-masing aja disini Oke Bang Tapi enggak Bang Itu siapa Bang Kok tiba-tiba enggak ada Nah itu Bang ya Setelah tanjakan Alhamdulillah Bang Ketemu Bang tenda Baru udah tuh Pas kabut kebuka Baru udah tuh kelihatan Kelihatan Setelah itu Camp disitu Nah pas malam itu juga Ya selama perjalanan Dari awal itu Ngobrol Bang Tadi lu di jalan Kenapa kok disuruh buru-buru Ya emang enggak tahu Soal perempuan itu Kayak gitu Bang Bang itu yang dua pendaki itu siapa? Itu makhluk Joss Itu makhluk Terus dari tadi kita ikutin itu ternyata mereka Iya dia Nah udah Bang Kita istilahnya enggak mau terbawa suges Bang ya Enggak mau terbawa suges ya Dengan hal-hal kayak gitu Akhirnya kita tidur lah disitu Bang Tidur Ketemulah pagi Mas kita lihat itu pagi Tendok banyak banget Bang Itu lebih dari 10 Bang ya Camp Lebih dari 10 Dan Gue ngobrol sama Yang disitu kan Bang kemarin nge-track jam berapa Bang Kita nyampe jam 9 Bang Jam 9 Jam 10 Tapi itu Selama penjalan itu Enggak gue ketemu orang sama sekali Ya cuman lu doang berdua Nah setelah dari itu Kita ngopi-ngopi Ngobrol-ngobrol sama pendaki yang lain juga Ya udah lah Bang Itu kita lupain lah Bang Sebenarnya Udah lah kita intinya kan Mau nikmatin perjalanan gitu ya Bang Pas setelah dari situ Kita lanjut lagi packing Itu di jam 10 10 siang Kayaknya pas dari pos 2 Lanjut lah Bang jalan Jalan sampai pondoan Dari pondoan Nah itu selama perjalanan itu Masih aman-aman aja Bang Cuman gak tau kenapa Nah itu berhubung itu juga masih sepi Bang Pendaki-an juga Karena ada yang udah berangkat duluan Jadi kan kita kesiangan nih Bang Nah pas setengah perjalanan Itu kayak ada suara Kayak cewek ketawa Siang-siang 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 Bang Nah pas itu udah tuh Kita gak mau Mikirin hal itu Kita abaikan Jalan lagi Jalan terus Nyampelah Bang Di pondoan nih Bang Nyampelah di pondoan Itu kalau gak salah Jam 4 sore Jam 4 sore Jam 4 sore Kita nyampe Kita buka tenda Nah itu posisi Jadi gini Bang Itu juga tempat kayaknya Rada-rada Anjep Bang Kenapa tuh Joss Kan setelah dari pondoan Itu kan ada Kayak bangunan Iya Itu kan ada air tanah lapang Lumayan kan space-nya Nah gue gak kayak Agak belakang dikit Bang Agak naik ya Agak naik sedikit Kata Bang Udah Joss kita sini aja Bang cuma ini kayaknya Hawanya kayak gimana gitu Udah gak gak apa-apa Ini kan kita masih rame Dibilang gitu Masih rame Itu pada saat itu Emang masih rame Bang Karena kan weekend ya Karena weekend ya Masih rame Kita gak kem lah Bang Disitu Kem disitu Kita masak Kita Sarapan Karena Perjalanan kita tadi Setelah itu Udah Oke Jadi setelah ini Mungkin Bang Badru Bang Yang akan cerita Karena Bang Badru Yang tau jelas Tentang Kejadian-kejadian Selama pendakian itu Bang Terutama di malam Pas lo Di pondoan itu Nah di pondoan Iya benar Oke Iya Nanti bakal Dilanjutkan ceritanya Oleh Bang Badru lah ya Sebelum lanjut ke cerita Untuk kalian yang ingin Menjadi narasumber Di Besok Pagi Dan mempunyai cerita horror Dalam pendakian Kalian bisa kirim Cerita kalian ke Instagram Ovisial BesokPagi.idv Atau melalui email BesokPagiCh Halo apa kabar Bang Badru Alhamdulillah Sehat ya Bang ya Alhamdulillah Sehat terus Bang Mantap Nah Bang Badru ini Tadi sempat gue ceritain ya Bahwa Bang Bejos ini Mendaki bersama Bang Badru nih Di Gunung Arjuna Tahun 2016 Iya Tadi sempat Terhenti ceritanya Karena memang Dilanjutkan oleh Bang Badru kali ini Dan Nah nih Bang nih Gue mesti dengar Cerita dari lu nih Tentang Gunung Arjuna Waktu lu mendaki bersama Bejos itu Iya Nah kan Bejos tadi Sempat menceritain Kalau dia udah Sampai dipondokan Malam hari tuh Bang ya Nah kelanjutan ceritanya Kan katanya Si Bejos ini Lu nih Lebih banyak mengalami Kejadian horror nih Gimana tuh Bang ceritanya Oke Jadi gini Bang Hindra ya 2016 itu Ya naik dadakan sih Sebenernya Jadi rencana kan Gue mau solo hacking tuh Habis desain kantor ya Singkat ceritanya aja gitu ya Desain kantor Rencana mau sendiri Akhirnya dia Gue culik nih Gitu Oke dah Sampai pondokan itu Kalau gak salah Udah Masih sore sih Masih jam setengah lima Ya kayak biasa lah Kita buka tenda Kayak gitu kan Nah Jadi kan Dulu kan ya Kayak Eh lu kalau Ngecam di pondokan itu Jangan terlalu deket sama yang Bangunan Karena Entah banyak maling Atau gimana ya Kita juga gak tau Cuman saya lebih Kayak was-was dah Akhirnya kita ngecam Agak mojok nih Bang Hindra Di bawah pondokan gede Dan itu posisi ya Gimana ya Dibilang suasananya Waktu itu emang bener-bener Kayak mencekam sih Bang Ya mungkin gue kan udah naik Beberapa gunung gitu ya Cuman Waktu Arjuna itu berdoa sama Si Gejoss ini Itu suasananya bener-bener kayak Eh kayak jura sipak tau gak bang Kayak kabutnya tebel Ditambah rintik-rintik hujan Kayak suasana tuh Ih gimana ya Horor banget Bang Iya Cuman waktu itu Gak terlalu bikin masalah horor ya Karena emang real mau naik gunung Tapi ngerasainnya itu Ngerasain Eh Joss Dari pertama Sholat subuh Abis sholat Joss-joss bangun joss Udah tuh Ada suara langkah nih Bang Dua Duk-duk-duk Siapa ya di depannya Masih gue diemin Bang Balik lagi suaranya Sedangkan tuh tenda agak jauh Bang Ini pondokan Gue agak mojok tuh Deket semak-semak Tenda tuh warnanya sebelah sana Ah gue penasaran kan Gue buka Eh gak ada orang Gue tutup lagi tuh Joss-joss Mulek Biasalah Bang Namanya orang bangun tidur kayak Ah iya iya Bang Iya gitu Balik lagi Suara langkah Empat Empat langkah Tek-tek Disambut Tek-tek-tek gitu kan Gue buka Gue kagetin gitu kan Kalau orang Mimik orang Bukan-bukan Gue buka Orang bener ternyata Bang Orang pedat Iya aku tanya Mas mau kemana Gitu kan Gue mikir gue tuh Maling kali Maling kali ya Gitu kan Enggak mas Aku pengen ke puncak Kata dia Aranya kemana ya Ternyata dia bolak-balik Bang Indra Nyari arah puncak Gitu kan Nah kebetulan emang Waktu itu belum pernah Karjuno gue Bang Itu perdana ya Sama si ke Joss itu Nah Gue baca di peta Terus sama nanya-nanya juga Sama warga lokal Yang ada disitu pondokan Aranya kesana mas Gue arahin tuh Oh iya mas Makasih ya mas Dia berdua nih Nah akhirnya pagi nih Jam 6 Joss Yuk berangkat Udah agak terang ya Bang Karena Biar lebih safety ya Balik lagi Gue belum pernah Ke gunung itu Belum nguasai medan itu Walaupun gue udah cari informasi Seenggaknya nyari safety Akhirnya jam 6 Mulai start nih Bang Indra Itu kita ngelewatin Lembah Kidang kan ya Masuk tuh Lembah Kidang Nah belokan begini nih Bang Terus Gue sempet kaget Bang Gue jalan Pakai Dipeg kan Udah gak bokeh dulu tuh Belok Gue nengok Astrolojim Ternyata orang yang dua itu Yang tadi Dia nengok Langsung senyum kan Mas Iya mas Gue kaget Masa dia gondrong Bang Rambutnya Astrolojim Waktu itu gue belum gondrong Mas Kerja dari kantor Si ke Joss yang gondrong Terus Mas Sampean belum nyampe gitu kan Aku nungguin sampean mas Astrolojim Ternyata dia nyari temen juga Emang waktu itu Hari apa Rabu kalau gak salah ya Bang Hari biasa lah Weekday emang Susah gak ada pendaki mungkin Bang ya Pas sampe itu Yaudah mas Kita bareng aja Akhirnya kenalan lah tuh Dari mana mas Dari Surabaya Kata dia Oh Surabaya Aku Jakarta Akhirnya udah tuh Kita jalan bareng Ngobrol lah sambil Ngobrol ringan sih sebenernya Karena dia agak lama jalannya kan Akhirnya Dia foto-foto Mas aku duluan ya Aku tunggu depan ya Iya mas Badru Kata dia gitu Nah akhirnya Setelah ngelewatin lembah-lembah gitu Bang Bang Indran udah pernah karjuna juga ya Betapa syahdunya Pagi-pagi disitu kan Masuk Alas lah di jiwo Yang dimana Kata orang lokal gitu kan Ketika sampe situ Jiwa kita itu kayak melayang Dan gue ngerasain disitu Bang Pas pagi itu Gue ngerasain Betapa damainya tempat ini Gitu kan Sampai di hati ngomong Gue kalau ngetap disini tuh Kayaknya Enak deh Astagfirullahaladzim Gue lawan Gue lawan Di hati gue gitu Bang Kayak Saking nyamana sama tempat itu Bang Karena waktu itu emang gue bener-bener banyak pikiran Satu gue habis risen dari kantor Dan setelah risen gue gak tau nih Arah gue mau kemana nih Gue mau kerja ke dimana nih Gitu Bang Udah gue jalan Mulai masuk Mulai tanjakan tuh Tanjakan jalan normal Itu kalau gak salah itu udah masuk jam 7 atau setengah 8 gitu Pas disitu Mulai Nah gue lagi santai-santai Di bawah batu Sekaya terowongan gitu Bang Modelin S St. Joss Suara yang gue pikirnya yang gue takut tuh macan gitu ya Bang Atau binatang buas lah Joss suara apa Joss tuh Santai Bang Santai Jadi nyamperin orang dua lagi yang tadi ngejar gue alhamdulillah akhirnya ketemu lagi jadi kayak di prank mulu gue bang sama dia bang ini orang gak prank mulu ya nah akhirnya mas sampeyan mau barang atau enggak gitu, kalau yang mau barang ayo sampe puncak, ya mas aku mau barang tapi aku gak bisa ngikutin kata dia maksudnya kan barangnya agak gemuk gitu kan oh gitu ya wis kita jalan pelan-pelan tapi barang ya akhirnya itu ngobrol banyak tuh kenalan nah kebetulan alhamdulillah sampe sekarang kenal di Arjuno itu namanya Patra sama Mas Roni saya setelah naik Arjuno dia ngikut trip saya ke Semeru terus waktu itu kargo pro juga sama dia bertiga terus ke Kerinci saya ajak dia ke Jambi waktu itu alhamdulillah sampe sekarang dan saya udah pernah ke Surabaya juga dan dia pernah ke Jakarta jadi saudara lah, saudara di pendakian nah akhirnya jalan barang nih tapi dia balik lagi gak bisa ngikutin langkah dan gue pribadi pun bukan ngejar puncak karena emang gue berdua naiknya ya kan emang masih gejos kayak aduh takut kemaleman kan ya bang udah itu gak salah gak ada pendaki bang gak ada pendaki kata gue di pendaki pada kemana sih cuma ada di pos kop-kopan doang tuh di pos 2 terakhir ada 6 tenda kalau gak salah nah waktu itu gue pengen ngelamar bang yang ada pikiran gue tuh gue besi ini mau kemana ya mau usaha apa bisnis apa ya waktu itu ya apa gue kerja di ojek online aja kali ya ada salah satu tuh ojek online yang sekarang udah bubar betul banget karena waktu itu kan gak wajib pakai atribut ya waktu itu bebas tuh ya sebetulah uber waktu itu nah gue uber aja kali ya yaudahlah pas gue nih yang astaghfirullahaladzim monyet bang begini nih di pohon ngeliatin begini ada 2 kan yos monyet eh jalan itu monyet gak tindak sensi banget bang kayak gini hitam marah iya kayak gimana kayak sensi gitu kan udah istighfar gue singkat gue tuh baca ad kursi istighfar sama selawat tuh tiga tuh yang gue baca sambil jalan sampe suasana kok mencekam amat ya makin lama ya ini yang orang Surabaya ini mas Roni sama mas Patra belum keliatan masih di bawah masih di bawah dan dia masih teriak-teriak bang kayak nyaut-nyautan kan tapi gak keliatan-keliatan gitu ini orang beneran bukan si gitu tapi orang ngobrol akhirnya jalan lagi tuh sambil ngerokok ngejur sekarang ya bang kalau dia itu kalau ngerokoknya kuat sambil nge-trek ya waktu itu ya karena masih muda dia waktu itu belum bang 5 tahun iya umur masih 26-27 waktu itu ya kalau gak salah ya 6 tahun yang lalu nah pas lagi trek pas mulai sebelum puncak kan kita ngeliat makam tuh bang kayak jajaran ada tiga tuh diiringin sama batu-batu yang ditumpuk-tumpuk kita sempat ngulangin waktu kesitu ada bacaan ini makam atau petiasan gue gak tau yang penting gue baca doa gitu kan baca doa pertama panjatin buat Nabi Muhammad gitu kan terus yang ada di sekitar gunung ini gitu dan ya bisa dibilang ziarah lah ya bang bla 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 baca doa disitu setelah baca doa tuh badan enteng banget kayak enak banget ya badan ya posisi kabut tebal banget itu bang tebal tebal kabut jas jalan lagi ayo bang gue jalan udah keliatan tuh ujungnya Arjuna gini 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 dua punggungan lagi pas jalan begini jas di hati tuh ngomong tunggu tunggu ini ya di kuping ya tunggu siapa ya oke jas jamping gue ya wis jas sebat lagi sebat tuh bang ngobrol nah orang yang Surabaya ternyata nyamping gue lari-lari dari belakang kayak jalan cepet gitu bang oh tunggu dia kali ya yaudah mas ketemu lagi ayo mas puncak dikit lagi mukanya udah pucet tuh si Patra itu kayak udah gitulah muka capek sama gue juga muka capek pas jalan itu kayak menebus dimensi lain sih bang kabutnya itu pandangan tuh cuman dari sini dua meter lah pandangannya itu cuman ngeraba bang sedangkan Arjuna itu kan batu-batu kan yang gue takut itu keluar jalur karena banyak banget pendakinya keluar jalur dari situ yang nyasar di Arjuna itu kebanyaknya itu yang mau deke kembar dua kembar satu disitu tuh pertigaan ya nah pas jalan udah di hati kecil gue udah gue barengin sampai puncak ya wees aku ngobrol-ngobrol tuh jadi gue jadi kebawah bahasa Jawa ya bang gue ngobrol alhamdulillah sampai lah nih di puncak nih bang itu kalau gak salah jam setengah 12 siang sampai jam setengah 1 gue di atas dan itu di foto kabut semua gak ada pemandangan sama sekali gak ada terang-terang ya tuh bang gak ada terang-terangnya terus kayak selawat ya kencang buat bang saking seneng ya ya habis keluar di kantor kayak gue kembali lagi kehidupan gue nih setelah lulus kuliah gue sempet di penjara 2 tahun bukan penjara sih ya masuk di dunia kerjaan lah gak bisa kemana-mana dan sekarang gue bisa balik lagi ke hobi gue nih di gunung sambil mikir mau kemana selanjutnya gitu foto-foto udah jam 1 teng turun nih bareng berempat tok berempat gue di puncak pas turun lalat makam tadi gak ketemu makam yang tadi lu bilang 3 itu iya jos tadi makam mana ya iya ya apa kita kecepetan apa emang kelewatan gitu kan penasaran bang seinget gue tuh di batu-batu puncak Arjuno punggungan 1 punggungan 2 melipir disitu kan seinget gue kelewatan kali ya udah barengin lah bang gue masih penasaran di hati gue mana sih sepanjang jalan gue tuh ngelatiin ke kanan terus seinget gue kan pas naikkan di kiri berarti pas turun ke kanan dong eh gak ada ya gak ada jadi tuh udah kayak batu-batu disusun-susun ada bacaan itu gitu udahlah buru amat nah gue ngebut turun nih bang karena udah hampir sore kan rencana waktu itu gue mau tembusin ke Welirang itu rencana turun 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 balik lagi ke Alas Lali Jiwo jam 3 atau setengah 4 dan posisi kabut tapi cerah bang kabut cerah Alas Dayo yuk Joss duduk Joss yuk di tengah lapangan lapangan yang lumayan luas pohon 3 itu pohon yang paling indah yang gue liat di Arjuno ya santai gue ngelamu tanpa gue sadarin gue ngomong lagi gue Joss sampe ngapang sih bang gue ngomong gini Joss gue pengen disini Joss indah banget gue gak mau pulang eh bang ngomong gitu ke Joss eh bang eh Astagfirullahaladzim istighbar Astagfirullahaladzim kamu ngomong apa gue tadi Joss lu gak mau pulang bang jalan 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 dipaksa jalan di hati gue berat bang berat banget buat jalan akhirnya gue jalan ini orang Surabaya masih di belakang karena dia ngomong udah mas tinggal aja gak apa-apa kata dia aku udah tau kok jalan turunnya tapi mas nanti di pos 2 kan iya mas di pos 2 di pos pondokan iya mas yaudah gue tinggal aman ya mas ya aman yaudah gue lanjut nih lewat lagi lembah kidang nah di lembah kidang itu gue serasa kayak udah jam setengah 5 atau jam 5 gitu bang gue sempet foto-foto tuh yang gue foto tiduran kayaknya seolah-olah itu alas lagi sama lembah kidang itu tempat bermainnya para-para makhluk yang ada disitu tuh yang ada perasaan gue ini tempat sunyi tapi rame amat ya di hati nih yang ngomong jos indah banget jos ya iya tapi sepi jos kata ke jos bang udah jangan bahas-bahas sepi banget ya dia ini udah hampir gelap yaudahlah foto-foto lama tuh disitu bang gue ketawa ke tiwi ketawa ke tiwi ketawa tapi pelan-pelan ya jos terus gimana lagi jos habis ini pas sampe situ lanjut turun turun ke tenda nyampe tenda itu gua toh maghrib udah gelap gitu jadi gua lebih lama di alas lagi siwo nyampe tenda kita istirahat jos besok kita ke wellirah enggak briefing tuh bang perasaan udah gak enak kata dia rokok udah abis nih gitu rokok udah abis rokok lu tinggal 2 bungkus nih lu sebungkus gua sebungkus dan toh disitu udah gak ada pendaki sama sekali tinggal lu doang tinggal gua doang sedangkan orang Surabaya iya langsung pamit jam 7 malem mas 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 badru oh iya mas patrah aku pamit yoh mas roni gini-gini wah aku langsung trek malem iyo mas soal aku gawe besok nih kata dia bla 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 oh gitu akhirnya tukaran kontak tuh kontak instagram atau facebook waktu itu gua lupa tuh karena ya dulu kan jamannya kalo ini instagram lah ya atau facebook lah ya kalo nomor tiga lah mungkin ya nah akhirnya kontek-kontekan hati-hati ya mas di jalan udah tuh gua tinggal berdua toh tuh di tenda ya namanya emang gua niatnya liburan pengen mencari inspirasi ke depan gua seperti apa sih gitu kan jalan gua seperti apa sambil sharing-sharing bagi joss kebetulan bagi joss itu orangnya dewasa bang kalo buat joss sharing walaupun dia tarasan gunung tapi walau pikirnya ujak sharing bisa tektokan dan ngasih solusi nah pas gua ngomong joss kayaknya gua buka open trip bagus nih joss open trip ya waktu itu bang 2016 inget gua open trip tuh belum ada belum terlalu familiar lah iya baru ada dua atau tiga trip lah itu kan masuk kuping gua itu kan teman gua juga lu kan namanya pada kayak bersama ya kalo ga salah open trip kayak gimana gini 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 oh kayak travel gitu ya ayo partnerin gue yuk kita gas kebetulan kan emang visi ngasih gua joss itu gua akuin kalo buat basic pendakian boleh bang yuk kita gas yuk bismillahirrahim nah disitu awal mulanya tuh bang gua bikin trip ya namanya bener-bener open trip ya akhirnya gua ngerintis eh ngerintis ya pokoknya gua ngerintis lah setelah itu nah balik lagi ke gunung ya bang nah pas di gunung itu gua bermalem yang ada di otak gua cuma ada alas lali jiwo sama ini lembah kidang tiduran lah bang biasa ngobrol udah bosen kan berduan udah apalagi ngobrolin sih gitu kan bercanda juga udah capek kan udah waktunya oke kita puasin diri sendiri tapi jangan saring ngelamun gua berimajinasi alas lali jiwo gua duduk disitu di tengah kabut di tengah lembut nyakabut gitu tiba-tiba ada petir bang dalam ini gua terk nih nyala apaan tuh gua lihat joss ah dia ngomong apa joss dia pake headset waktu itu eh kenapa gilat ya berundung ya kagak oh ga ada gua duduk oh ya wess gua mermin lagi bang gua tuh kayak dibawa ke tempat itu gitu kayak gua diajak tuh ini loh seperti ini lah alas lali jiwo loh ketenangan seperti ini damai seperti ini wuhh balik lagi kali ya gua kesana ya bermalam lagi bang gitu rencana cuman balik lagi logistik gua cuman buat 4 hari gitu ya dan rokok tinggal 2 bungkus sarang sebungkus waduh gimana ya baliknya ya baliknya ya udah lah akhirnya gua ngapikirin tuh pas malem sempet tidur jam setengah 2 atau setengah 3 mendusin bang karena di belakang tender tuh ada suara keresek keresek yang gua takutin babi kan keresek 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 siapa ya beseng amat sih woi woi pendaki bukan ga nyaut josh bangun josh eh eh josh josh bangun josh ada suara tuh josh eh woi eh ditidur lagi kan gua penasaran bang indra gua buka nih ya bisa dibilang walaupun ya pernah naik gunung ya sering naik gunung kalo udah kayak gitu kayaknya gimana emana ya bukan kita takut cuman lebih waspada ya cuman gua ga mikirin setan waktu itu ga mikirin setan ga mikirin gangguan gaib gaib gitu engga dan ga mikirin anak Surabaya juga bang engga udah pulang dia udah pulang lagi iya iya engga ga mikirin dia karena udah pulang kan pas gua buka waktu itu center center tidur bang center tenda yang kecil rem 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 gua buka kesitu kan gua ke belakang langsung lari ke atas apa itu wah babi kali ya babi ini babi udah anjir babi saksaksaksak turun lagi bang suara tau kan kerasakan pohon saksaksaksaksak turun lagi gua penasaran gua buka lagi jantung gua langsung tuk 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 gua tutup astag 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 udah gua mermin gua tidur bang astag tadi apaan ya aku tiba tiba jantung gua tuk 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 gitu bang kayak ngadu energi bang tuk 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 udah gua mermin gua mermin alhamdulillah akhirnya ketiduran pagi nih ceritanya nih pagi suat subuh nah jam 7 jos masak yuk nah karena emang kayaknya welirang kita tunggu dulu deh next time kita balik lagi insombo kita ke welirang yaudah bang kita balik ya yaudah nah nyampe nih kita packing packing pagi pas turun jadi kan pas gua naik itu bang pas masuk pintu rimba yang gua ngeliat sosok gede mas malem-malem di tengah-tengah hujan rintik gua penasaran pas turun 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 pos 2 pos 2 baru tuh gua kesitu gua berhenti gua liatin disini nih semalam gua liat nih pas malem pertama tuh yang gua track malem berdua mau ke jos oh udah gua liatin emak kayak ya pada batang pohon gua giniin oh ini dia disini gua penasaran lagi yang dimana gua ketemu satu tenda tenda kemarin gua ngelap tenda disini tapi kok space nya itu ga ngelap terus tenda siapa inget ga tenda yang satu tenda yang ga ada orangnya iya bang disini bang tapi ga ada sampah bersih ya bagus sih kalo itu memang itu pendaki tapi kok gua posisi tuh jam udah malem bang jam 9 itu orang di tengah-tengah jalur kemana kan gitu kalo emang tidur ada ini kagak ada kosong bang cuma ada lampu doang tapi ga ada orangnya gua gitu-gituin gua penasaran ya udah gua turun nih sampe lah di basecamp nah disitu gua banyak cerita sama gejos sampe basecamp tretes iya kan emang basecamp itu kan emang ga ada ini aneh bang indra ga ada apa namanya tempat buat istirahat ya jadi harus hotel kalo ke homestay gua juga bingung tuh basecamp kenapa apalagi jalur utama ya jalur favorit lah bahasanya ya minimal dikasih ruangan lah buat istirahat iya kasian pendaki-pendaki yang backpack run iya yang budgetnya mini iya omestay juga OP lumayan bang nah gua cerita josh ingat ga pas kita pertama nge track yang dari basecamp terus kita ke ke gubuk gitu yang hujan yang bang josh josh itu dia bang gua set bang tau gua gua gemuter bang kan dia mau carrier kan satu depek kan gua depek gemuter bang kata dia ini merinding gitu bang josh gede banget josh cewe di samping cepet 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 itu kayak terbang bang gini nih oh set kayak kena prank gimana sih iya wah gila gua jalan dibilang gemeter gemeter bang karena ngagetin gitu gua ga takut tapi kaget doang eh udah ga ada pocongnya itu ada lagi ini di atas pon itu pocongnya itu bukan pake yang ini bang apa kan ada pocong itu kan yang bentuknya yang apa iya selayaknya pocong kalo itu ga beda kayak pake daster tapi atas itu diikat kayak ngamplek begitu dan itu terbang di atas kayak terbang kayak gini iya gua lagi jalan namanya center cuma segini doang ya bang ya ditambah rintik hujan kabut cuman gini jalan gua nengok sampe gini bang astagfirullah jim astagfirullah jim astagfirullah jim sambil jalan cuman mata ga bisa belok uh joss cepetan joss cepetan dia begini dia udah dia enaknya dibelakang gitu bang nunduk dia begini aja udah dia begini jalan gua begini depan depan tuh udah gelap banget kan bang ada detik hujan gimana sih suasana mencekam banget malam itu pas udah jalan astagfirullah jim astagfirullah jim joss kita harus di batang dulu joss gua ga tenang hati gua gua ga tenang hati gua gua ga mau apaya sih bang tremor disini gitu sampe lumpuh bang gua ga mau karena saking ketakutan ya karena itu jelas bang kayak di prank gimana sih iya kayak tiba-tiba buset sedangkan kita di tengah-tengah hujan kabut dan hati itu udah ga karuan waktu itu udah iya bang gua juga bang rasa banget bang parah cuman untungnya gua ga ngeliat ga dikasih liat terus bang kaki gua kayak ditarik kata dia kayak di selengkat bang bentar bang kenapa lu engga taruh bentar kaki sakit tiba-tiba gitu kan kayak di selengkat gini kayak di gituin cuman dia ga ngeliat katanya cuman ngerasa doang yaudah kalo gua ga peka ya bang maksudnya bukan belajar ilmu itu engga cuman karena emang main sering main di gunung dan ya mah lu itu kan emang tempatnya ya ya ga secara langsung ya sampe sekarang pun kalo lagi bukan apa sih kalo lagi dikasih dikasih unjuk cuman ya ga takut cuman bikin kaget itu sih salah satunya tadi yang ngagetin tiba-tiba gitu kan iya karena itu hape mungkin kalo gua berlima berempat gua fine iya ini gua berdua dikambah apa sih namanya kondisi cuacanya yang ga kabutnya itu nah gejas bilang bang pas dialasali jiwa bang jiwa gua kayak dibawa sama jos kata dia tenang jos ya iya bang akhirnya kata orang BSK tempat itu kan jujur bang waktu itu gua belum baca-baca tentang kisah-kisahnya tentang alasali jiwa kan ketenangan gitu lah yang gua tau cuman tenangan jiwa kan pas iya katanya disini ini kayak gini kayak gini jadi jiwa kita tuh kalo emang kita merasa api mendalami tentang tempat itu kita dibawa ke dunia itu kata dia saya jos bang nanti kalo dia kan kalo ngomong ke gua kan aneh enteh ke jos tuh ya kalo ga saya kalo ga kita tuh dia jarang ngomong gua ke gua gitu bang kalo aneh ngerasanya ya ya kita kalo kita ngerasanya bang itu tempat kayaknya gimana ya anyep mata dia tapi kalo gua jos ngerasanya itu tempat kayak bener-bener gua baru dateng ke tempat dan dikasih tempat subuhan yang bener-bener sejuk di tengah pikiran gua yang ruwet dengan kerjaan wah berarti kita beda pikiran ya pas kita naikin ya ya mungkin selesai disitu kali ya jos emang kan tuh juno gua mau refreshing mau nenangin diri kenapa gua mau karjuno? karena gua pengen ke alasile jiwo gua bilang gitu alas gitu kan jiwo kan jiwa ketenangan kan nah bahas masalah yang makam jos eh dapet ga sih? dapet dapet ya? iya anjir jos yang pas makam kita ga ketemu gimana jos? wah barai doang engga lu mana sih mukanya? eh oh itu ada yang makam yang di base kan lu ngomong apa dah masalah makam? masalah makam kita ngomong apa bang kita bang kok ga ga ada ya makam 3 itu ya eh eh terus lu nyeletuk kalo ga salah itu bukan makam bang itu mah kayak petilasan iya 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 pas itu iya pas itu iya ga sih? terus siapa lagi deh? dari situ eh pikun parah kan baru kemarin pendakian ya 15 bang nah akhirnya gua bahas makam juga nih bang ya ibarat kata bukannya flashback ya karena ketika sampe bawah itu kayaknya bahas tentang itu kayaknya asik bang ngilangin rasa penasaran bang makam dia open tuh buka omongan bang makam kok kita ga nemu ya? jos? kita kan jalan pelan ya jos? dan itu bener-bener kayak nyari gitu karena ya pengen sebelum rencana sih bang sebelum turun kita pengen kirim doa lagi lah baca doa lagi disitu bukan buat yang di makam ya bukan gua minta kesaktian atau apa engga ya kan kita tafakur alam tadabur alam kita baca doa di tempat manapun itu kan dan itu kan lagi di alam bang bagus gitu kan ga nemu apa ga diijinin kali ya kata dia tapi penasaran yuk naik lagi oh ga kata dia nanti aja sabtu minggu kata dia gua mau kalo berdua lagi engga kata dia karena ya nuatsa mistisnya waktu itu walaupun alhamdulillah ga disasarin ga dibikin ya masuk ke pasar-pasar yang gaib-gaib gitu ya seenggaknya waktu itu penakinya bener-bener mencekam banget bang dan lupa nih pas dia alas rali jiwo ini pohon bang gua lagi jalan itu pas turun udah menjelang maghrib jadi kan alas rali jiwo terus lembah gida masuk ke hutan lagi tuh bang yang banyak pohon pohon apa sih warah kuning gitu jadi kayak semak-semak gitu kan kan pohonnya segini nih gua masuk ke situ menggejos dua batang begini nih bang turun gua diem joss tahan boleh tabrak menggejos bang yuk bismillahirrahmanirrahim gua angkat kok berat amat pas sampe sini nih berat nih bang joss jalan nih gua jalan tuh sampe gua gini tangkap joss ditangkep udah itu batang pohon yang kembang itu bang kaget ga tuh tiba-tiba kayak gitu di tengah semak-semak menjelang maghrib kayak gimana sih bang kalo di hutan gua jalan lama-amal ini pondokan lama-amal ini melipir gini kan nah gua joss bahas masalah di tenda nih sama gua joss malem-malem lu denger gak suara kerasa-kerasa ke dalam tenda kayak larian joss enggak bang gua udah pulas tidur terus pas gua bangunin hau-hau lu sadar kaget head joss parah joss malem-malem joss lu enak pake headset gua lupa bawa headset bang masalahnya aduh nah sampe situ bang kejadian itu gua kalo naik-naik bawa headset karena gua ngamuk denger suara-suara yang aneh lu ngintain musik aja sampe gua ketiduran ah pentingnya headset tuh bang ya iya sampe sekarang juga bang walaupun lagi bawa pendrip nih kadang ah lagi males dengan suara-suara iiii kayak aiii kayak gitu dulu males itu suara satana sama suara apa bang? eh pokoknya suara lagi tuh walaupun yang kayak oh itu beda bang iya yang lagi viral tuh ya iya bener tuh nah arjuno nah akhirnya udah nih bang balik ke jakarta sama ke joss nah kayaknya tak lagi nah sampe situ alhamdulillah langsung tuh bikin open trip itu ke semeru ke kerinci kerinjani waktu itu open trip masih dikit banget bang nah akhirnya sampe situ alhamdulillah tuh bang gua bikin open trip sama ke joss ke semeru gua ke kerinci ke rinjani gitu ke gunung-gunung yang seven summit nah sampe situ ya gejoss emang berperan itu sebagai guide plus tim evakuasi karena fisiknya gua akuin kalo gua pribadi walaupun gua suruh naik gunung gua akuin gua agak lemah gitu tapi bukan berarti gua gua nyerah iya manusia kan ada titik lemahnya kan pasti gitu apalagi dengan balan gua agak gemuk kan kalo gejoss kan agak langsing kan basicnya basic porter dan guide gua cuma gayet aja bang aku mau apa tuh dia yang berperan lebih dari situ cuman mungkin gua sebagai leadernya lah ya gitu jadi kan tim masing-masing jobdesknya ya nah pas gua ke semeru pas 2016 2016 itu trip yang keempat atau yang kelima gitu waktu itu ke semeru itu kejadian horror banget bang ya tem 3 hampir meninggal yang 1 keserupan di puncak karena sesuatu yang gua pernah cerita juga yang semeru tuh yang hampir mati wah itu sama gejoss juga sama gejoss juga tuh bang sama gejoss juga waktu itu dia gayetnya jadi partner gue dan itu gila sih itu gak ada dikasih ampun gua trip gitu ya jadi ya bang namanya gayet kan gak bisa masti semua baik-baik aja bang cuman bisa memberikan yang terbaik sisanya ya diri lu sendiri deh dan kekuatan fisik lu gitu dan ya tugas gua sama gejoss sebagai gayet cuman bisa mengantisipasi gitu dan kebetulan emang itu ya cuaca dari cuaca dan dari alam sendiri gitu kita udah pake jaket hangat udah gini tiba-tiba hipotermia sampai puncak turun tiba-tiba keserupan gitu dan alhamdulillah semua peserta hewan-hewan dan gak ada nyalain gayet karena ya namanya di hutan ya namanya kita perjalanan adventure selalu punya risiko tersendiri pasti dan itulah risiko naik gunung ya kalau lagi apasnya ya kalau gak tersesat kaki lu sakit kalau gak ya lu meninggal gitu makanya hobi yang ekstrim ya banget ya bang iya parah sih makanya ya jangan sampaikan hobi kita malah mencelakakan diri kita sendiri bang betul oke bang badu menanggapi tentang gunung arjuno kali ini nih tahun 2016 bang ya iya 2016 dan lu tadi sempat menjelaskan kalau lu ini di pendakian gunung arjuno salah satu tempat yang dimana lu mulai bergerak kembali tuh bang iya dari setelah risen kerja tuh bang ya betul tapi rencananya emang lu mendaki tuh memang berdua atau mau sendiri tuh bang rencana sendiri rencana sendiri iya kenapa tuh bang ada rencana buat ngajak bang gejos tuh jadi ee kan gua ngajuin risen tuh bang jadi kan kalo kita ngajuin risen itu kan 4 hari kerja kan iya gua gak hitung-hitung bang gak hitung-hitung hari bulan januari kalo gak salah atau februari gitu ada tuh curatnya masih ada di instagram gua paling bawah tuh gua ajuin ternyata setelah pengajuan 40 hari kerja gua pikir setelah gua ngajuin ya paling 2-3 hari gua harusnya risen kan iya enggak betulan kan gua HRD jadi gua harus misalnya berkas-berkas gue kerjaan gue sebelum pindah ke orang lain jabatannya udah 4 hari kerja rencana itu gua mau ibar kata gini gua pengen bikin open trip atau jadi travel gunung tapi gua pengen kesitu lagi gua pengen ke Arjuno Welirang gua pengen ke Semeru gua pengen ke Rinjani lagi ibar kata sebelum gua buka trip gua booking eh bukan booking surveilah naik lagi disitu lagi gitu nah pas setelah suratnya turun ternyata di bulan akhir Maret dan bentrok sama bulan puasa waktu itu bang seinget gua yah 2 minggu lagi puasa lagi gitu kan ya udahlah gua ke Arjuno Welirang abis itu ke Semeru rencana tuh udahlah 2 gunung aja deh nah pas lagi Joss ke rumah lah packing nih ngopi nih gas otw bang otw tuh dia ke rumah pas lagi packing excited banget dia bang packing ini udah tuh selesai dia ngopi ngopi Joss ayolah berangkat enggak ah enggak mau dia baru turun dari gunung apa gitu gua lupa tuh kalo enggak salah lahu deh kalo enggak salah dia enggak bang baru itu baru turun yaudah udah jam setengah 2 nih Joss gua ajak yuk kemana beli kopi kopi masih ada gorengan gorengan gua ajak tuh motor Gino Maret Joss KTP lu mana KTP apaan kata dia KTP kata lu bayar apa ya KTP gua pas ini nih kereta Joss nih tiket lu lah ini apa-apaan bang tuh lu naik bisnis lu ya kan enak ada AC bakunya dua-dua bang kita belum packing packing gini gini udah ayo kita ke rumah ngambil barang udah ngambil sepatu aja udah gua siapin semua kok tenda juga gini gini beneran ini udah gak usah bikin apa-apa nih duit nih duit gua ada 8 juta apa 6 juta kita abisin bang beneran nih gas memperangkat akhirnya bang dan dia bener-bener gak ada persiapan gitu bahkan baju pun cuma bawa 2 bang kaos bawa 2 tuh buat seminggu gila gak tuh akhirnya pas balik gocengin wih ganti kali ganti buang kagak buang kagak ada lagi kan tadi ya parah aduh tapi menanggapi tentang perjalanan di Gunung Arjuno lu ini bang ya kalo kita mengambil sisi horor ini memang lu mengalami banyak banget kejadian-kejadian horor tuh bang salah satunya yang dialami bang gejos juga dan lu juga dan disini gua agak penasaran sama salah satu sisi lain yang lu tangkap nih bang waktu lu buka tenda yang setelah turun dari Puncak Arjuno tuh iya dan lu sempat kaget dan jantung lu berdebar-debar tuh yang kaget tremor parah lu gak sosok apa tuh bang? yang gua perasan waktu itu bang si itu yang ada di hati gua dan pikiran gua itu siluman sih karena kenapa gua bilang siluman? karena sosoknya itu kayak bentuk yang aneh-aneh suara apa tuh? tikus bang oke emang disini sering gangguan bang jam-jamnya oke jam setengah satu malam guys karena yang gua liat itu bentuknya bang itu kayak kuping caplang tapi gua gak liat mukanya kayak kuping gimana sih? kayak kuping kelinci tapi panjang baru gua keluar dan tuk 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 gua tutup bang kayak ngadu energi kayak gua tuh kayak pengen di tuk gitu kayak jantung tuk 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 kayak dipukul udah istifar aja kayak sampe gua inget emak-emak nyongkap gue bang saking kayak bukan takut saking gua mesti ngapain nih anjir jangan sampe gua kesurupan itu yang ada pikiran gue jangan sampe gua kesurupan kalo gua kesurupan temen gua mau ngapain nih gitu kan kasiannya sendirian karena waktu itu emang gak ada orang sama sekali bang gak ada orang pas malam terakhir itu kan gak ada dan gua pikirin jangan, ayo jangan, ayo jangan, ayo baca baca dan itulah manusia harus punya rasa takut bang jadi kita selalu inget sama yang kuasa kalo kita terlalu berani terlalu sombong gitu gitu lupa sama namanya baca doa sama Tuhan kita kita bakalan lupa dan disitu gua gua selalu inget gitu kan alhamdulillah gua masih punya rasa takut gitu gakpun emang takut banget waktu itu yang gua takutin tuh kesurupan gitu jangan sampe dia masuk jangan sampe dia masuk gua lawan, gua lawan, gua lawan walaupun gua alhamdulillah gak pernah kesurupan cuma gua lawan jangan sampe kalo sampe gua kemasukan dan brutal apa kabar samping gua ya lagi tidurnya nyak-enak sendirian nangannya kesurupan sedangkan polosan gak ngerti apa yang dibaca kalo ibarat burung tuh gak berkicau bang ya polosan itu nah ketika lu melihat makam nih bang ya waktu jalan menuju puncak kan ada romongan Surabaya ini yang dibelakang itu bang dia sempet lu tanyain ngeliat makam itu nah waktu itu gak sempet nanyain sih gak sempet karena waktu itu pas perpisahan itu excitednya kayak bang nanti kita ketemu lagi ya dia responnya kayak gitu pengen banget ketemu lagi lah mungkin pengen punya temen orang Jakarta gitu nambah temen lah dan gua respectnya disitu dan alhamdulillah gua bilang tadi udah kesemayaru sama dia juga dan gua udah pernah ke rumah dia dan dia pernah ke rumah gua ke Arjuno eh Arjuno Argo Puro terus ke Kerinci dan masih sering kontek-kontekan gitu nah itu lah bang ya apa positifnya kita berteman bersilot duram nih seperti itu bang ya betul jadi ya apa ya banyak teman banyak rejeki sih bang iya bener kalau banyak jiwa bang wah itu gak boleh itu kalau di ajak islam kan gak boleh pacaran oh iya jadi kalau misalkan orang pacaran terus tiba-tiba selingkuh berengsek lu eh maaf boper jangan berengsek lu dasar cowok berengsek lu gitu lu harus marah dikata berengsek lu ngatain gua berengsek tapi lu selingkuh lu cowok berengsek marah eh emang di islam boleh pacaran kecuali kalau kita udah nikah gua selingkuh baru dulu kata gua berengsek wajar karena kita udah ikrar diatas Al-Quran diatas Al-Quran atas nama Allah gitu kan kayak gitu jadi buat yang pacaran selingkuh lah hahaha enggak bercanda ya bercanda bercanda astagfirullahaladzim oke nih bang madudu kita udah ngobrol panjang lebar nih dari bang gejoss dan lu nih bang tentang cerita lu di gunung arjuno dan lu sempet menjelaskan dari sisi horrornya dan perjalanan lu kenapa lu mulai mendaki gunung arjuno baru pertama kali bang ya lu sempet resign tadi menjelaskan juga kalau trik lu berawal dari pendakian itu bersama bang gejoss dan sampai saat ini juga bang Alhamdulillah sampai sekarang gokil banget sih ceritanya oke bang madudu thank you banget nih bang ya eh pesen-pesen dong gua minta maaf ya netizen eh pesen-pesen lu tendaki kayak gitu oh gitu oke oke nih bang madudu sebelum mengakhiri cerita lu punya pesen-pesen gak nih buat temen-temen semua yang menonton cerita lu kali ini oh iya ya jadi balik lagi bang indra ya gua cerita ini berdasarkan apa yang gua rasain gua sama gejoss gitu dan ya kalau ada hal-hal negatifnya ya dibuang aja jadi ya ini hanya ya sebagai curahan hati waktu mencekamnya aduh no pada waktu itu dan gua tok pertama kali gua naik berdua biasanya gua naik bertiga berempat waktu itu mungkin solo hacking masih sedikit ya gitu kata-kata solo hacking itu masih iya belum familiar banget loh bang ya dan staff base kan diwajibin minimal bertiga iya bener dan sekarang lagi tren solo hacking ya jadi balik lagi sih bang ya tetap safety first ya dan persiapin apa yang harus di persiapin gitu dan udah pendakian pendakian itu bukan satu hal yang dibanggakan tapi sebagai hobi yang kita nikmatin udah itu aja oke nah begitulah temen-temen semoga temen-temen semua nih bisa mengambil sisi positif ya sisi semoga temen-temen semua bisa mengambil sisi positif ya dalam cerita yang sudah ceritakan oleh bang baradu bang gejosat di Gunung Arjuna tahun 2016 dari gua mungkin gak ada ya dan ini lumayan udah cukup malam juga bang ya udah mau menjelang pagi juga bang ya menjelang pagi thank you bang Indra datang ke tempat kita ya bang badru disini tadi gangguannya banyak juga nih bang studio lu nih bang gokil ya asal syuting selalu kayak gitu selalu begitu bang ya iya gak tau mungkin tempat ghibah ghibahin mereka yang mereka ikut nyimbrung oke bang badru thank you buat sekali lagi nih sama-sama bang Indra dari gua Indra kurang lebih yang memaaf saksikan video-video berikut dari besok pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jemang pasang uch setan buong buong Terima kasih.